Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal, saya tidak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami. Kok sampai Sarah mati terbunuh? Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampu kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu sudah tidak ada. Dan pada saat di RSJM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, Engkau harus mengasihi musuhmu. Kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Alah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat. Kalau aku dicacimaki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu mereka datang ke RSJM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berada pandangan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosokasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih tiga atau empat orang. Dengan satu security. Saya bisa membalas. Ada kesempatan. Tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini yang terakhir kalinya kulihat Sarah, Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hovid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih. Aduh enggak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat? Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, Sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasihmu. Bapak bilang, Setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya menginginkannya, Tuhan, setiap hari engkau enggak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah. Aku enggak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Aduh, manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, Loh kalau sudah mengambilnya yaudah, Nggak usah ngotak-ngotak tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah, Kita enggak menekur, Enggak ngasih tahu, Kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, Tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa, Kalau orang sesamanya tidak mau kesalahannya, Apalagi sama Tuhan, Enggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi, Segeralah mengakui kesalahannya, Bertobat, Dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, Tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku sudah mau mengampuni, Tapi aku mau tetap, Udah biar aja, Aku nggak mau ketemu, Nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika kakak aku dikasih hati yang baru, Aku menjadi tahu, Aku sayang sama mereka, Seperti Bapak sayang, Dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini lho, Aku tuh punya rencana yang kayak gini, Kebaikan, Tuhan ku itu luas sekali, Jadi, Engkau harus belajar dari ku, Jadi, Aku sebetulnya juga dibentuk, Aku dari suamiku dibentuk, Jadi, Tuhan, Ternyata, Engkau bener, Luar tes, Ternyata, 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 Ternyata,